assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel empam buatlah kedana nah teman-teman sekarang kalian berada di segmen tahu crispy sebelum video ini lanjut saya akan menyukai video ini silahkan kalian subscribe dan tekan tombol like apabila kalian tidak menyukainya nah teman-teman seperti biasa tahu crispy menjadikan beberapa video yang berkaitan dengan hal-hal creepy penuh misteri tonton videonya sampai selesai video ini sempat viral di media sosial karena banyak orang yang membahasnya ada pengendara motor yang masuk ke jalan yang agak kecil kemudian ia masuk ke jembatan tanpa disangka ternyata di belakangnya itu ada sosok kuntilanak yang terekam CCTV jika kalian hanya fokus pada satu video pastinya kalian percaya bahwa itu adalah kuntilanak namun apabila kalian melihat video secara keseluruhan pastinya kalian akan tahu sosok dibaliknya dari CCTV terlihat seorang pengendara sebelum masuk jembatan memang sudah membonceng satu orang kemudian diikuti oleh pengendara lain jadi dapat disimpulkan penampakan dalam video tersebut bukanlah penampakan kuntilanak melainkan orang yang dibonceng oleh pengendara jadi kuntilanak tersebut kena pitnah orang-orang ada seseorang yang sedang melihat keadaan kebun di jendela rumahnya ia langsung menyoroti dengan cahaya dan merekamnya tanpa diduga sosok ini malah muncul kalian bisa lihat sendiri ketika si perekam mulai menyoroti sebuah bangunan terlihat sosok yang terekam kamera diduga sosok tersebut mirip dengan gendero dan si gendero itu pun langsung melarikan diri melihat apa yang terjadi si perekam pun langsung terkejut dan ketakutan untuk video kali ini tampaknya tidak seserah video-video sebelumnya namun apabila kalian berada di posisi si perekam pastinya kalian akan merasakan sensasi yang sangat menyeramkan dalam video terlihat seorang anak yang bersepeda di tengah hutan pada waktu malam hari pasti dalam hati bertanya itu sosok hantu atau seorang anak kecil yang tersesat namun netizen beranggapan bahwa itu merupakan settingan untuk mencari sensasi mereka beranggapan bahwa sosok bocah yang mengendari sepeda itu merupakan anak dari si perekam kamar mungkin bisa menjadi surga bagi kaum berbahan segala sesuatu bisa dilakukan di kamar sama hanya dengan orang ini ia sedang berdiam diri di kamar kemudian ia melihat sosok yang aneh di balik jendela ia pun langsung merekamnya tanpa diduga sosok yang menyeramkan terlihat kalian bisa lihat dalam jendela terlihat sosok perempuan berambut panjang berwajah pucat jika kita amati itu seperti hantu dari Jepang dalam film Ju-On teman-teman terima kasih telah menonton channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komentar kalau perlu nyalakan loncengnya dan share kembali sosok yang akan masing-masing agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari empah bola ke dana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati